Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rosak Tanah Channel Terima kasih sudah klik video ini Kali ini, sesuai judul, saya akan berbagi tutorial Cara mengatasi aplikasi Shopee tidak muncul gambarnya Bagi teman-teman yang mengalami masalah ini Silahkan simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir Jangan di skip agar teman-teman paham dan bisa mempraktekannya Oke, seperti biasa sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami Terima kasih Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Disini ada 3 tips yang bisa teman-teman gunakan Tips yang pertama adalah update aplikasi Shopee Anda Caranya mudah, masuk saja ke Playstore Kemudian ketik saja di kolom pencariannya Shopee, seperti ini Kemudian silahkan teman-teman cari Nah, disini nanti akan ada pilihan update ya Di pojok kanan atas Teman-teman klik saja update Dan tunggu sampai proses update-nya selesai Jika sudah silahkan coba lagi untuk masuk ke aplikasi Shopee Jika ternyata masih tidak bisa Teman-teman pakai tips yang kedua Tips yang kedua adalah dengan cara Merestart atau mematikan Kemudian menyalakan ulang HP Anda Teman-teman jangan khawatir Karena cara ini tidak akan menghilangkan data apapun dari handphone Anda Atau dari smartphone Anda Cara mematikan dan menyalakan ulang HP bagaimana Caranya tekan dan tahan tombol power Seperti ini Sampai muncul beberapa pilihan Yang salah satunya adalah mulai ulang Atau muat ulang Teman-teman klik saja mulai ulang Kemudian tunggu sampai proses mulai ulang ini selesai Jika sudah silahkan coba masuk ke aplikasi Shopee lagi Jika ternyata masih tidak bisa Kita pakai tips yang ketiga Tips yang ketiga adalah dengan menghapus data aplikasi Shopee Nah menghapus data ini Saya sarankan teman-teman sudah hafal email dan juga password yang teman-teman gunakan untuk login di akun Shopee Jadi pastikan teman-teman hafal Jika sudah kita ke caranya Cara hapus data mudah sekali Teman-teman klik dan tahan saja pada menu Shopee ya Jadi di aplikasi Shopee ini saya contohkan di layar HP saya Tekan dan tahan seperti ini sampai muncul tulisan info aplikasi Teman-teman klik saja info aplikasi Kemudian setelah itu klik saja hapus data di pojok kanan bawah Lalu kita pilih hapus semua data Kemudian kita klik OK Itu tips yang ketiga Setelahnya silahkan teman-teman coba lagi untuk masuk ke Shopee Mudah-mudahan ini berhasil mengatasi masalah yang teman-teman alami di aplikasi Shopee Oke terima kasih semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya